Komisi Pemberantasan Korupsi Menggeledah Rumah Dinas Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo pada Kamis 28 September. Rumah dinas yang digeledah berlokasi di daerah Jakarta Selatan. Kabar penggeledahan Rumah Dinas Syahrul juga dibenarkan oleh jurubicara KPK, Ali Fikri. KPK belum merinci alat bukti apa yang ditemukan dari penggeledahan tersebut, sebab saat ini penggeledahan masih berlangsung. Diketahui KPK tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, Syahrul Yassin merupakan kader dari Partai Nasdem. Ia adalah Menteri Pertanian Indonesia ke-28. Syahrul menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019 di Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Syahrul merupakan seorang politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan sejak tanggal 8 April 2008 hingga 8 April 2018. Ia memenangi pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2007 dan 2013 bersama pasangannya Agus Arifin Nukmang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!